Oke, halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini kita akan belajar dan membahas soal pada September 1, tema 8 ya. Nah, soalnya itu Mr. Ambil di halaman 17-18 buku modul. Yuk, sama-sama kita bahas. Dari pertama, muatan bahasa Indonesia. Di sini ada soal. Pada minggu 13 September 2020, Parang Taruna Kampung Tiaran menggelar festival permainan tradisional. Kalimat di atas menunjukkan urutan peristiwa berdasarkan. Nah, kalau dia ada tanggal, ada keterangan tempat, itu dia pasti menunjukkan urutan peristiwa berdasarkan B. Ya, dia itu urutan peristiwa berdasarkan kronologis. Nah, berdasarkan kronologis. Nah, kedua, menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah bagi para tokohnya merupakan tahap alur berupa... Kalau ada masalah gimana? Ya, yang benar itu adalah... Apa? Adalah A, tahapan pemunculan masalah. Lanjut, yang ketiga. Peristiwa yang menunjukkan urutan peristiwa berdasarkan kausal ditandai dengan keterangan. Nah, kausal ini adalah urutan peristiwa yang disebabkan karena sebab akibat. Nah, jadi jawabannya adalah keterangan sebab akibat. Berarti ada kata jika, ini, 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 maka, ini, ini. Ya, seperti itu. Ada kata jika, maka. Lanjut, saat sebuah masalah atau konflik sudah menemukan solusi, merupakan tahapan alur berupa... Apa yang Mr. jelaskan kemarin itu di September 1? Tahapan penyelesaian masalah atau anti-klimaks boleh. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Nah, ini sering, anak-anak, Mr. suruh buat. Simpulkanlah bacaan di atas. Jadi, yang dimaksud dengan kesimpulan itu adalah rangkuman dari keseluruhan cerita atau teks. Jadi, rangkuman dari keseluruhan cerita atau teks. Itu yang namanya kesimpulan. Lanjut, kemuatan PPKN. Di sini, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui tindakan ABCD. Ya, D. Kalau opsi yang lainnya itu, tidak mungkin dia masak membantu orang dengan pamrih. Sudah tidak toleransi banget. Lanjut. Nias merupakan suku bangsa yang terdapat di pulau Nias. Ada namanya pulau Nias. Pulau Nias itu terkenal dengan tradisi lompat batu atau loncat batunya. Lanjut, kemuatan PPKN. Guru, dokter, dan supir merupakan teragam pekerjaan di bidang jasa. Lanjut. Jelaskan ciri-ciri ras melanesoid beserta pesebaran wilayahnya. Ya, ciri-cirinya itu adalah berambut keriting, bibir tebal, dan kulit gelap. Ras ini biasanya terdapat atau berada di wilayah Papua atau Irian Jaya, habis itu NTT dan NTB. Ya, itu persebarannya. Di Maluku juga bisa, di Ambon juga bisa. Oke. Lanjut. Jelaskan tiga permainan tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baru Mister jelasin di pembelajaran lima dan enam. Yang pertama, emplek. Habis itu gobak sodor atau gala-galaan. Dan yang terakhir, lompat tali. Lanjut ke muatan IPA. Berikut yang merupakan sumber air alami adalah Nah, sumber air alami itu adalah sumber air yang tidak dibuat oleh manusia. Jadi, dia memang sudah ada sejak dahulu kala. Yaitu jawabannya adalah A, laut. Kalau waduk, sumur itu dibuat oleh manusia dengan menggunakan alat. Lanjut. Evaporasi merupakan proses perubahan Wah, ini siklus air nih. Evaporasi itu apa? Evaporasi itu adalah Perubahan wujud atau Proses penguapan air menjadi Kuap air. Benar. Nomor tiga, laut, danau, dan sungai termasuk air Ya, alami. Laut, danau, dan sungai itu termasuk air alami. Kemudian, dalam daur air Uap air naik ke udara membentuk Membentuk apa? Awan Ya, uap air ke udara itu membentuk awan Ya Lanjut Tuliskan kegunaan air bagi tubuh kita Banyak banget ini kegunaan air ya Kegunaan air itu diantaranya bisa menjaga suhu tubuh ya Kalau kita kedinginan bisa minum air hangat Supaya tubuhnya hangat lagi Terus bisa melancarkan pencernaan Bisa menjadi pelumah sendi Juga bisa memelihara kesehatan kulit ya Terus juga dia bisa membantu darah membawa oksigen ke seluruh tubuh Itu fungsi air bagi tubuh kita Ya Sekarang kita belajar moton IPS Kita bahas soal IPS Riku tinggal di daerah pesisir pantai Ya, pinggir pantai dia tinggalnya Terus Usaha di bidang jasa yang sesuai dikembangkan di daerah tempat tinggal riku adalah Jasa Apa? Jasa itu adalah Ya, jasa itu adalah B Pengi Napan Ya, kalau restoran itu tidak Tambah ikan itu tidak Dan tambah garam itu tidak Ya Lanjut Muatan IPS Jenis usaha agraris yang kegiatannya membudidayakan tanaman di lahan yang luas disebut Sudah jelas Perkebunan boleh, pertanian boleh Ya Lanjut Orang yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya adalah Ya, pedagang sembako boleh Atau yang jawab produsen boleh Nomor empat Mengapa kegiatan pertanian tidak dapat dikembangkan di daerah perkotaan? Nah Ini kenapa ya kira-kira ya? Karena Di daerah perkotaan itu Tidak ada tempat atau lahan yang cukup luas untuk berpocok tanam Dan tanah atau karakteristik tanah di daerah perkotaan itu cenderung tidak subur Karena sudah terjemah oleh limbah-limbah pabrik atau limbah-limbah rumah tangga Seperti itu kan anak Kemudian Bagaimana usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kayu? Yang pertama itu harus reboisasi atau Melakukan penanaman kembali Habis itu tebang pilih Dan mencegah ilegal logging atau pembalakan secara liar Atau penebangan pohon secara liar Lanjut Muatan SBDP Nada D ke nada F Dalam tangga nada C mayor berjarak berapa? D ke F Coba ya kita tulis ya C D E F G A B C tinggi Ini ke sini jaraknya 1 Jadi kita mulai dari D ya D ke E ini jaraknya 1 E ke F ini jaraknya setengah Jadi jaraknya itu berapa? Ya Satu setengah Interval Kemudian Interval yang memiliki jarak satu setengah pada penggelalan melodi lagu di atas adalah Kita lihat disini buktinya dari Mi ke Sol Mi Do Re Mi Mi Ke Sol Jaraknya 1 setengah Kalau dari Fa ke Mi Fa ke Mi Jaraknya setengah dari Sol ke La Jaraknya 1 Dari La ke Sol Jaraknya 1 juga Ya Lanjut Interval yang dimainkan dengan cara dinyanyikan atau dimainkan dengan alat musik Adalah Apa namanya? Ya Melodis Alat musik melodis itu adalah alat musik yang dapat memainkan interval lagu Kalau alat musik ritmis Alat musik yang Apa? Yang mengiringi lagu Lanjut Interval melodis dari nada tinggi ke nada rendah disebut Interval descending Descending Kalau dari rendah ke tinggi Itu ascending Oke Jelaskan perbedaan interval ascending dan descending Kalau ascending itu mengurutkan tangga nada dari yang terendah ke tertinggi Atau dari yang terbesar Kalau interval descending Mengurutkan nada yang tertinggi ke nada yang terendah Nah Seperti itu saja anak-anak untuk penjelasan materi di latihan soal subtema 1 Jika ada yang keliru bisa anak-anak perbaiki sendiri Untuk video kali ini mister cukupkan dulu ya Terima kasih sudah menyaksikan Dan tunggu mister di video-video selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati